ini aku memakai sayur sawinya separuh aja ya jadi aku sisakan segini jamurnya juga aku sisakan separuh Halo selamat pagi teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi ya dengan channel aku nah pagi hari ini aku mau masak tumis sawi hijau sama tahu jamur ya Nah di sini bahannya sudah aku siapkan di sini ada sawi hijau ya ini seker banget cuman Rp2.500 dan di sini ada jamur nanti mau pakai separuh aja ya harganya juga sangat murah Nah di sini ada juga bakso ya atau tahu putihnya sudah aku siapkan di sini tapi belum aku potong-potong ya teman-teman Nah di sini memakai jamurnya sedikit aja nah ini ada jamur ada tahu ada bakso nah baksonya memakai satu bukus aja dan untuk bumbunya aku memakai bawang india ya perlahunya nanti mau goreng bandeng ya teman-teman nah seperti biasa sebelum masak sayur aku masak nasi dulu teman-teman nah nasinya masaknya pakai panci butut juga dan ini bisa semalam mie simpan dulu nah ini nasinya sudah hampir matang ya memasaknya sedikit aja ini enggak ada setengah kilo karena dua orang aja ini sudah setelah sisanya buat entok ya dan lanjut ini bumbunya sudah aku siapkan di sini ada bawang merah bawang putih dan aku tambahkan pula tadi bawang merah India ya dan cabai hijau cabut cabai merah dan ini putihnya belum dicuci ya teman-teman ini ada bakso ada jamur yang juga aku siapkan tahu putih nah siap dimasak nah setelah dipersiapkan bahan semuanya sudah dicuci lalu kita panaskan wajan bututnya teman-teman nah disini itu akan melihat secukupnya masukkan bumbu lalu tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman-teman nah ini penampakan camur yang sudah dicuci ya teman-teman dan nanti setelah bumbunya harum aku masukkan ke tepi dan jauh lalu pakso nya ya sudah aku siapkan ya disini dan ini sudah lagi ya teman-teman hmm arenanya harum banget dan lanjut aku masukkan irisan bakso nah setelah ini aku masukkan juga iritan tahunnya ya teman-teman jadi aku iriti bisa jadi biar biar terlihat besar ya dan nanti aku campurkan atau menumis tahunya pelan ya teman-teman biar enggak hancur karena lebih baiknya digoreng nulis tengah matang ya biar enggak hancur tapi aku lebih suka tahu yang masih masih seperti direbus aja ya jadi mengurangi minyak itu sendiri juga nah setelah ini aku masukkan seliran jamur tiramnya seliran jamur tiramnya seliran jamur tiramnya seliran jamur tiramnya jadi aku selirik bisa sejarah ya teman-teman soalnya nanti kalau udah matang juga mengecil ya nah aku tekan-teman pelan-pelan biar tahunya enggak hancur nah disini aku tambahkan air secukupnya aja jadi untuk meresapkan bumbu ya nah aku tambahkan sedikit saus aja jadi biar enggak pedas nah ini kaldu bubuk aku mau pakai separuhnya aja karena nanti akan aku tambahkan garam aku pakai ladaku atau merica bubuk ya teman-teman garam aku taburkan sedikit aja nah sekarang aku tambahkan gula pasir secukupnya aja nah sekarang aku masukkan ganggangnya atau batangnya daun sawi ya biar karena gagangnya matangnya lebih lambat jadi kita masukkan lebih dahulu jadi biar nanti matangnya rapah ya jadi kalau kita masukkan bareng daunnya udah hancur udah itu lonyot gagangnya belum matang seperti itu ya teman-teman jadi kita pisahkan seperti ini ya nah ini kalau sudah layu jangan terlalu matang ya sudah layu aja nanti kita masukkan daunnya ya teman-teman nah kita pelan-pelan kita campurkan apetnya tahunya hancur ya nah apikin dulu karena ini bumbunya sangat simpel cuma garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada hitam nah disini aku tambahkan bumbu soft yang instan ya teman-teman karena bumbunya sudah pas nanti kita tinggal tambahkan kecap bango sedikit aja ya jadi gimana selera teman-teman aja ya kalau aku mau pakai kecap bango nah disini aku siapkan daun sawinya nah pagi ini aku masak sendiri ya teman-teman biasanya kalau nggak tentut kalau pagi nanti harus ada kerjaan biasanya aku bumbu aja jadi aku jarang banget masak karena aku sibuk dengan kesibukanku sendiri dan suami juga sibuk dengan kerjaannya sendiri jadi kalau sempat aja baru aku masak ya teman-teman masaknya juga sangat sederhana nggak aneh-aneh yang simpel cepat dan sehat nah setelah ini nanti akan aku tambahkan kecap ya teman-teman jadi teman-teman boleh memakai kecap apa aja kalau aku lebih suka memakai kecap bango ya teman-teman karena warnanya nggak terlalu hitam jadi kecap bango bikin turingan aku ya nah setelah dikasih kecap ini ya teman-teman teman-teman nanti siap untuk dimatikan kompornya karena sudah matang ya jadi nggak harus minggu lama lagi takutnya kalian nanti lonyot nah ini sudah matang ya teman-teman bumbunya ada kemerahan karena saus sekarang aku matikan kompornya aku siapkan piring nah ini sudah aku siapkan teman-teman karena sudah matah jadi masaknya sederhana ya nanti setelah masak sayur ini aku mau goreng ikan pandeng ya jadi buat sarapan pagi sangat sepenuhnya aja yang penting kita itu sehat karena di saat seperti ini teman-teman harus banyak ya makan sayurnya jadi jangan terlalu makan yang instan tapi lebih baik nyayur sendiri gitu walaupun aku beli tapi belinya yang ada sayurnya seperti nasi pecel seperti itu ya teman-teman nah ini penampakannya seperti ini porsi dua orang jadi sudah cukup ya teman-teman nah sudah selesai teman-teman dan nanti lanjut mau goreng ikan pandeng nah seperti ini ikan pandengnya sudah aku bumbuin seperti ini tinggal goreng aja selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu ya teman-teman video aku pagi hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video aku saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan keberkahan rezeki nya ditambah rezeki nya dan tentunya sukses ya teman-teman dan buat teman-teman yang belum subscribe subscribe ya dan aku ucapkan banyak terima kasih cukup sekian selamat pagi selamat beraktivitas wassalamualaikum selamat menikmati